Ada lagi nih, Femmes, manfaat sehat dari petai. Nah, bisa mencegah serangan strok, Femmes. Oh my, wow! Gaslah, kita buatin langsung ramuannya, Femmes. Rebus petai yang udah dibelah kulit dan bijinya. Buah apel dan tomat juga ditambahkan sebagai campurannya. Wits, ketinggalan. Daun bayam, jangan lupa dicampurkan juga nih, Femmes. Petai rebus ini nggak cuma bikin unak, tapi ampuh kurangin bau menyengat dari petai. Kalau udah tercampur rata, jadi nih, ramuan pencegah strok yang sehat dan nikmat. Asal tau aja nih, Femmes, tingginya kandungan kalium pada petai yang rendah garam bisa mengurangi tekanan darah. Katanya sih, dapat menurunkan resiko kematian akibat strok hingga 40%. Oh my, wow! Petai juga bisa nih jadi camilan santai yang sehat nih, Femmes. Namanya pilus petai. Karena terbuat dari campuran tepung tapioca, teksturnya kriuk-kriuk nendang, Femmes. Dalam proses pembuatannya, petai ini nggak dicampur ke dalam adonan tepungnya, Femmes. Tapi dipotong kecil-kecil dan dibiarkan secara utuh. Pokoknya, nggak kaleng-kaleng deh. Pilus petai ini ternyata dicetuskan oleh Kak Marisa Imelda. Sebelum jualan pilus petai ini, dia ini adalah seorang pengusaha, sekaligus memiliki beberapa restoran, Femmes. Karena penuhi COVID-19 melanda, sejumlah restoran miliknya ini terpaksa ditutup. Tapi, dia nggak patah arang ke Femmes. Kemudian, ia berpikir, dan menelurkan ide untuk membuat pilus petai ini, Femmes. Selain pilus petai, ada juga nih pilus varian rasa lainnya, seperti pilus kecombrang, pilus daun kari, dan pilus daun jeruk. Wah, nggak disangka! Rasa yang unik dan otentik ini, justru berhasil memerbut hati konsumen. Wah, keren deh! Hebatnya lagi, pilus petai buatannya ini, dibuat tanpa MSG, dan tanpa bahan pengawet. Wah, sehat total nih! Nyemil pilus petai ini, Femmes! Untuk satu top restnya, harganya sekitar 35 ribu rupiah. Pembelinya bukan hanya di Pulau Jawa aja, tapi udah sampai ke luar negeri, seperti Singapura, sampai Amerika Serikat! Wuhuuu! Pilus petai mendunia! Bikin Indonesia juga mendunia!